Oke, sip. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Bentar ya. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bakal belajar tentang oxygen 1. Oke, overview sebentar ya. Oke. Jadi yang namanya oxygen, berarti kita akan bahas dua ya. Kita akan bahas obstetri sama ginekologi. Oke. Nah, terus apa sih yang khas ini? Kan kita ngomongin soal KMPD. Jadi kalau misalnya oxygen, itu khas banget teman-teman. Yang pertama, pasti pasiennya apa sih? Wanita. Pasti wanita. Nah, obstetri itu akan ngomongin tentang kehamilan. Baik sebelum, saat, atau setelah hamil. Kalau ginekologi, itu kita ngomongin tentang organ reproduksi wanita Selain saat hamil. Ya. Gitu. Dan yang khas banget di soal obstetri selain wanita ya. Jadi nggak mungkin nanti soal obstetri itu pasien laki-laki. Kecuali nanti masalah infertilitas, boleh nih. Misalnya wanita, nanti bawa suaminya. Terus cek sperma, misalnya. Tapi pasti wanita. Terus yang khas lagi, Kalau misalnya ada info di soal, Oh, ada nih gravida berapa, para berapa, abutus berapa. Udah deh. Dipastikan ini adalah soal obstetri. Betul. Dan enaknya soal obstetri itu, Dia sebenarnya nggak begitu banyak part-fis ya. Tapi banyakkan nanti ditanya tentang tata laksana. Nah, kadang yang bikin bingung ini nih. Tata laksana di obstetri, Nanti itu sering banget teman-teman harus pay attention ya. Dia ditanya itu, sebenarnya nggak cuma obstetri sih, semuanya ya. Tapi biasanya itu akan ditanya tata laksana awal dan tata laksana definitif. Ini sebenarnya semuanya sih. Nah, kalau tata laksana awal, Berarti yang harus dilakukan untuk mengatasi kegelaratan ya. Dan kalau definitif, berarti apa? Berarti dia yang menghilangkan penyebab. Rata-rata kalau di obstetri, Karena dia itu obstetri ya, Terutama obstetri karena kehamilan, Jadi nanti tata laksana definitifnya apa? Kalau menghilangkan penyebab. Nanti kebanyakan adalah terminasi kehamilan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut selain. Oke, next dulu. Sebelum kita mulai, Kita akan membahas yang rada-rada ngeselin dulu. Pelvimetri. Jadi namanya juga pelvimetri. Berarti metri itu adalah pengukuran. Pelvif berarti pelvif ya. Berarti kita akan belajar tentang pengukuran pelvif. Kenapa sih penting buat kita mengukur pelvif? Karena kita harus tahu, Ada nggak nih resiko si ibu ini kena CPD ya? Atau cephaloprolfik disproporsion. Atau disproporsi kepala panggul. Atau bahasa lebih gampangnya lagi, Itulah panggul sempit. Kenapa sih kita perlu tahu, Kalau ibu ini atau wanita ini tuh panggulnya sempit? Iya, karena kalau panggulnya sempit, Itu pasti auto, teman-teman. Nggak mungkin kita bisa perpaginam. Pasti langsung di-SC. Jadi kalau dari awal kita udah ketahuan nih ibu ini CPD, Yaudah ngapain kita susah-susah buat panggulnya sempit. Yaitu ketika tinggi badannya itu kurang dari 150 cm. Ada yang 145, ada yang 150. Tapi ya kita ambil yang ini aja ya. Generalnya itu di bawah 150 cm. Gitu, gitu dulu. Oke, terus ada apa aja sih sebenarnya di Pelfinati? Yang pertama itu kita akan mengukur namanya pintu atas panggul. Atau biasanya kita bilang PAP. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Udah masuk PAP, dulu masuk PAP tuh pintu atas panggul. Terus ada namanya ntar pintu tengah panggul. Atau PTP. Dia itu daerah tersampit dari panggul. Yang terakhir ada pintu bawah panggul. Atau PBP. Cuman yang ini PTP, PBP tuh nggak begitu kaman deh. Yang biasa kita sebut adalah PAP. Atau biasanya PAP ini juga kita sebut apa sih? Pelvic Inlet. Tempat masuknya pelvis. Terus kalau pintu bawah panggul itu kita kadang sebut dia adalah Pelvic Outlet. Terus sebelum kita bahas apa Tukon Yudha Feran dan sebagainya. Kita tanya dulu nih. Terus gimana sih emang cara ngukur panggul gitu? Pakai apa? Meteran? Bukan ya. Jadi kita itu ngukur panggul itu pakai VT. Vaginal Tocer. Gimana caranya? Oke. Jadi kalau misalnya kita VT tuh lurus. Kita itu akan ngenain bagian belakang sakrum. Atau yang dikenal ini. Dikenal sebagai apa? Namanya adalah promontorium. Penonjolan. Jadi gitu caranya ngukur. Jadi kita pakai VT. Jadi ini simphysis pubis ya. Ini simphysis. Jadi kita dari tepi bawah simphysis lurus-terus. Kalau lurus-terus kita akan ngenain itu promontorium. Itu dulu nih. Oh gitu cara ngukurnya ya. Jadi pakai VT. Terus kita harus cari promontorium ketika VT masuk. Nah selanjutnya baru deh kita akan belajar tentang garis hayal. Jadi kalau ngukur pelvis. Itu kita pakainya garis hayal. Jadi bukan dari sebenarnya. Gak beneran ada itu garisnya. Jadi kita kayak seolah-olah ada garisnya gitu ya. Terus yang penting sebelum VT. Apa yang harus kita lakukan adalah ngukur jari kita. Jadi gak mungkin ya. Kalau misalnya kita VT. Terus kita kira-kira tuh gak bisa. Karena ini kita ngomonginnya itu satuannya sentimeter. Berarti kita harus ngukur dulu. Ya pakai penggaris pakai apapun. Nah. Sekarang kita akan list apa aja sih garis hayal yang perlu kita tahu di VT. Kalau ngomongin pintu atas panggul, itu adalah maksudnya konjung gata vera. Konjung gata vera. Nah konjung gata vera itu atau pintu atas panggul itu adalah garis hayal yang membentang dari tepi atas simfisis. Ini ya simfisis pubis. Tepi atas simfisis pubis. Lurus terus sampai P. P ini adalah promontolium. Nah itu adalah true conjugate atau konjung gata vera. Atau yang disebut dengan pintu atas panggul. Oh iya sebelumnya. Nanti kita mau jangan bingung. Kalau di obsgen. Kalau misalnya ngomongin anterior-posterior. Anterior itu adalah simfisis pubis ya. Posterior itu adalah sacrum. Kita lihat dari bawah ya. Jadi anteriornya itu adalah simfisis pubis. Terus posteriornya itu adalah sacrum. Ya ini posterior. Ini posterior. Jadi nanti kalau ngomongin anterior-posterior jangan dingin. Oke. Jadi kita mengukur dari anterior ke posterior ya. Tepi atas simfisis sampai promontolium itu konjung gata vera. Permasalahan ya teman-teman. Bisa nggak kita vt dari simfisis tepi atas simfisis? Nggak bisa. Gimana caranya? Maksudnya kita vt mau dari sini. Gimana cara masuknya? Jadi kita tuh bisa vt berarti dari mana? Dari tepi bawah simfisis. Sehingga konjung gata vera atau pintu atas panggul ini nggak langsung bisa ditemuin. Kita harus nyari apa dulu? Kita harus nyari konjung gata diagonalis yang membentang dari tepi bawah simfisis sampai ke promontolium. Diagonal conjugate. Konjung gata diagonalis. Terus gimana dong cara kita nemuin true conjugate? Kita pakai rumus ini. Jadi cara untuk menemukan konjung gata vera adalah konjung gata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Gitu ya. Jadi kita yang pertama itu harus ketemu dulu konjung gata diagonalis. Baru habis itu kita akan ketemu konjung gata vera. Normalnya dibilang kalau dia itu normal itu 11,5 sampai 13 cm. Terus konjung gata veranya itu sekitar 9,5 sampai 11 cm. Pas ya kalau dikurangi 1,5. Misalnya 10 dikurangi 1,5. Eh salah. Misalnya 11 dikurangi 1,5 berarti dia 9. Eh 10 sorry. 11,5 dikurangi 1,5 berarti 10. Berarti masih masuk range normal ya. Terus yang selanjutnya adalah pintu tengah panggul. Atau darah atas sempit panggul. Diameter interspinosum namanya. Kenapa namanya interspinosum? Karena ketika kalau tadi kita ngomongin pintu atas panggul itu kita akan ngukur dari anterior ke posterior. Kalau diameter interspinosum, kita ini kita akan ngukulnya adalah transversal. Maksudnya gimana? Berarti dari kanan ke kiri. interspinosum, berarti dia itu antarspina. Spina apa? Spina isiadica. Antarspina isiadica. Masih ingat ya? Kalau misalnya kita ngomongnya atau misalnya tulang isium, dia itu akan ada suatu penonjolan ya. Nah penonjolan ini namanya spina isiadica. Diameter interspinosum itu akan mengukur secara transversal. Jadi bukan anterior ke posterior, tapi dari kanan ke kiri. Jadi di antara dua spina isiadica, itu interspinosum. normalnya 9,5 sampai 10,5. Kayaknya dia disebut dari latar sempit. Yang terakhir itu pintu bawah panggul atau pelvic outlet. Dia itu disebut juga diameter anterior-posterior. Karena memang diukur dari anterior ke posterior. Dari mana? Dari tepi bawah simfisis, Dari mana di konjugata diagonalis. Tapi bawah simfisis sampai ini adalah sacrocoxigial joint. Jadi os sacrumnya, kalau yang tadi itu kita ngomonginnya promontorium, kalau yang si diameter anterior-posterior, itu dia ke sacrocoxigial joint. Atau sendik sacrum dan oxygis. Os sacrum dan oxygis. Oke, normalnya 10,5 sampai 12,6. Gitu. Sampai sini nggak bingung ya? Jadi ini kita mau ngukur aja serafometri. Untuk apa? Untuk kita ngecek. Ada nggak resiko dia sepawah fatig discoportion? Atau panggul sempit. Oke. Oke, kita next dulu. Terus ini nih, kriteria panggul sempit. Nah, ada kita dari kriteria PAP, kriteria pintu tengah dan pintu bawah ya. Kalau PAP, konjugata vera dan diagonalis. Kalau konjugata vera kurang dari 9,5 atau konjugata diagonalis kurang dari 11,5 itu kita udah masuk kriteria panggul sempit. Sama dengan diameter interest penonsum. Kalau di bawah 9,5 itu juga kriteria panggul sempit. Kalau pintu bawah panggul itu 10,5 ya. Terus tipe-tipe panggul. Yang pertama itu ada ginekoid. Ginekoid ini adalah tipe panggul yang normal untuk kuah dita. Yang namanya juga ginekoid ya. Jadi, kita akan membandingkan diameter anteroposterior. Jadi ingat ya, anterior itu kita ngomongin apa? Ngomongin simfisis pubis. Posterior kita ngomonginnya adalah os sacrum ya. Jadi, kita akan membandingkan diameter anteroposterior sama diameter transversal. Tadi ya ini, antarspina ya. Ini transversal. Ini transversal, ini anteroposterior. Nah, kalau ginekoid atau panggul normal untuk wanita, diameter anteroposterior dan diameter transversal itu sama. Sama. Makanya apa nih? Makanya bulat. Dan ini adalah panggul yang cocok untuk pelahirkan ya. Karena nanti akan pas dengan kepala bayi. Oke, itu ginekoid. Ini yang paling normal untuk wanita. Selanjutnya ada tipa lain, yaitu android. Android ini itu adalah norma untuk laki-laki. Laki-laki itu bentuknya android. Nah, kita bandingin lagi. Anteroposterior sama transversal. Ini itu juga sama. Anteroposterior itu sama transversalnya sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah titik garis menyilangnya itu dia jauh lebih ke posterior. Jadi bukan di tengah. Kalau ini di tengah. Jadinya lebih bulat ya. Kalau ini itu bentuknya apa nih? Kayak aloof ya. Karena menyilangnya itu dia lebih ke posterior. Lebih ke arah osastum. Sehingga dia bentuknya lof, bukan bulat. Meskipun diameternya itu sama. Antroposterior dan transversal sama. Anormal padahal lagi. Terus ada nih lagi namanya platypelloid. Nah, kalau platypelloid ini bisa kelihatan banget ya. Kalau dibandingin, diameter transversalnya itu lebih besar daripada anteroposterior. Jadi ini dibilangnya biasanya adalah tanggung lebar. Atau wide. Jadi melebar tuh transversalnya lebih besar. Kalau yang ini antropoid. Kebalikannya. Jadi ini bisa dilihat yang lebih panjang adalah diameter anteroposterior. Lebih besar daripada atau lebih panjang daripada transversal. Makanya di gilangnya tanggung yang sempit ya. Atau narrow. Oke. Iya. Jadi kalau ditanya, yang normal apa? Gini. Next. Oke, klasmetri cukup ya. Aman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, pertanyaan aja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penurunan bagian terendah janir. Apa sih fungsinya? Biar kita tuh tahu sebenarnya janir ini sudah turun tuh sampai mana. Ya, jadi ini juga penting. Kenapa kita penting banget pertama kenalan sama panfometri? Karena ini masih related sama panfometri. Nah, kita harus tahu dulu garis-garis hayal apa aja yang ada di panfometri. Oke. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Penurunan bagian terendah janir itu bisa dicari lewat dua cara. Yang pertama, bisa lewat pemeriksaan fisik. Yang kedua, bisa pakai VT. Emang bisa nggak pakai VT? Bisa. Kita pakai apa namanya? Namanya adalah perlimaan dan Leopold. Ya, jadi sebenarnya dengan perlimaan dan Leopold, dengan pemeriksaan fisik nggak usah pakai pemeriksaan dalam vagina ya, atau VT, itu bisa. Tapi nggak spesifik. Ya, jadi kita cuma bisa perkiraan aja kira-kira sampai mana. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang di slide ini, kita akan bahas yang pakai pemeriksaan dalam vagina dulu, yang pakai VT. Itu kita bisa pakai dua. Kita bisa pakai hoj, atau pakai station. Jadi tadi ya, caranya adalah dengan kita ngelakuin VT. Oke. Nah, sekarang kita belajar hoj-nya itu apa aja sih bidang hoj. Sering nggak? Karena kita denger ya. Oh, ini sampai hoj 3, sampai hoj 4. Emang hoj itu gimana sih? Yang pertama itu hoj 1. Lagi-lagi kita ngomongin tentang garis hayal. Ya, perkiraan garisnya sampai mana. Hoj 1, itu kita lihat ya. Ini kan simpisis ya. Anterior ya, berarti. Ini posterior atau saturn. Hoj 1, itu adalah garis hayal dari tepi atas simpisis sampai ke promontorium nih. Ini promontorium lagi. Berarti sama nggak sama PAP? Sama ya. Jadi hoj 1 itu adalah PAP. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, oh ini baru sampai hoj 1, oh berarti dia baru masuk PAP. Gitu. Selanjutnya, hoj 2. hoj 2 itu dari tepi bawah simpisis gitu ya. Sampai mana? Nah, ini nih yang beda. Dia nggak sampai promontorium ya, bukan. Dia bukan konjugatnya diagonalis. Dia itu, nggak tahu sampai mana ya. Nggak tahu. Yang jelas, dia ini sejajar dengan hoj 1. Jadi hoj 2 ini adalah sejajar dengan hoj 1, tapi dia dihitung dari tepi bawah simpisis. Oke. Selanjutnya adalah hoj 3. Nah, hoj 3 ini, dia sejajar dengan spinaisia dika. Tadi ya, interspinosum. Berarti sama kayak apa? Sama kayak PTP. Ya, hoj 3. Dia sejajar dengan spinaisia dika. Jadi, dan selanjutnya adalah kalau hoj 4, dia itu di ujung ya. Dia di ujung bawah oscoksigis. Jadi, dia ini udah sampai paling bawah ya. Dia udah hampir lahir, hoj 4. Oke, itu kalau bidang hoj. Nah, terus sekarang ke station. Nah, kalau station, itu kita pertama tentuin dulu station 0-nya di mana? Dan station 0 itu adalah spinaisia dika. Jadi, berarti dia sama kayak hoj 3 ya. Jadi, ini saling liat aja sebenarnya. Nih, nih ya. Yang tadi aku sebutin spinaisia dika ya. Jadi, penonjolan di tuang isu. Nah, ini tuh menggambarkan hoj 3. Dan juga menggambarkan station 0. Kenapa penting sih kita tentuin dulu station 0-nya? Karena nanti kita menghitung station plus 1 atau min 1, min 2, min 3 itu dari station 0. Jadi, kalau 1 cm di atas station 0, dia itu nanti bilangnya stationnya min 1. Jadi, min 1 itu artinya 1 cm di atas station 0. Ya, kalau min 2 berarti ya 2 cm di atas station 0 atau di atas hoj 3. Sama dengan plus 1, plus 2. Misalnya plus 2 ya. Kalau plus 2 yaudah, berarti dia 2 cm di bawah. Gitu. Jadi, enaknya station. Kalau pakai station enaknya gitu ya. Jadi, lebih spesifik lagi. Untuknya cm dan nanti ada patokannya station 0. Gitu. Ya, jadi ini caranya mantukan. Jadi, bisa-bisa laporan ya. Kira-kira bagian terendah janin itu sampai mana. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita bilang. Kalau bagian terendah janin selain dari VT, kita juga bisa pakai PF ya. Bisa memang. Jadi, kita bisa nih pakai pemeriksaan fisik. Namanya perlimaan sama Leopold. Yang pakai PF ya. Perlimaan tuh ini nih. Perlimaan. Pertama, kita itu harus paham Leopold dulu ya. Karena kan yang standar ya Leopold. Leopold itu kita bisa cek dari mana? Dari Leopold 3 sama Leopold 4. Masih ingat ya. Kalau Leopold 3, kita masih menghadap ke kepala ibu. Terus kita, apa yang kita lakukan? Kita raba bagian terendah bawah janin ya. Kita bagian di atas yang fisis itu terabanya apa. Selain itu, kita apa yang kita lakukan? Kita menggoyangkan ya. Jadi, kalau Leopold 3 itu, kalau misalnya masih bisa goyang, berarti dia belum masuk PAP. Kalau misalnya dia udah gak goyang, berarti dia sudah masuk PAP. Jadi, kalau Leopold itu memang sederhana sekali. Kita cuma bisa lihat, kita cuma bisa interpretasi, oh ini udah masuk nih atau belum nih. Udah masuk coach 1. Baru kayak gitu aja. Nah, kalau yang Leopold 4, itu kan kita menghadap ke kaki ibu ya. Terus kita kayak gini ya. Kita pakai dua tangan, nanti ada dua nih. Apakah tangan kita itu menyatu, atau gak menyatu? Kalau kedua tangan kita itu menyatu, namanya apa? Convergen ya. Namanya itu convergen. Kalau tangan kita gak menyatu, namanya diver. Cara ngasarnya gimana? Con ya. Con. Jadi, yang segitiga atau yang menyatu itu convergen. Artinya apa kalau masih menyatu? Kalau masih menyatu, berarti kepalanya masih kepegang ya. Berarti dia belum masuk PAP. Sedangkan kalau divergen, itu kepalanya udah gak kepegang lagi. Berarti dia udah masuk PAP. Jadi, kalau Leopold tuh baru kayak gitu aja. Nah, Leopold perlimaan ini, itu langsung ke Leopold 4. Jadi, Leopold 4 kita pakai lima jari ya. Kita ngerabak kepala. Jadi, kalau misalnya kepalanya, masih bisa ngerabak semuanya. Itu berarti lima perlima. Jari kita yang lima ini masih bisa ngerabak lima. Limanya masih bisa ngerabak kepala. Gitu. Nanti kalau tinggal empat, berarti kepala udah lebih masuk. Tiga udah lebih masuk lagi. Dua, satu, sampai nol. Nol itu berarti udah di bawah sekali. Gitu ya. Jadi, perlimaan itu kita pakainya jari. Berarti berapa jari sih yang masih bisa ngerabak kepala. Gitu. Jadi, nanti kalau misalnya kita samain dengan Hoj. Yang namanya lima perlima itu ya dia Hoj satu. Jadi, masih di atas PAP. Atau misalnya kalau Leopold ya berarti masih konfergen. Karena lima-limanya masih bisa ngerabak kepala. Mulai empat perlima, tiga perlima. Sampai nanti dua perlima atau tiga perlima itu dia sekitar Hoj tiga. Jadi, sebagian besar kepala itu udah masuk ke panggul. Nanti sampai yang paling kecil itu nol perlima. Kalau nol perlima itu berarti seluruh kepala sampai leher udah masuk semua. Jadi, dia Hoj empat udah di ujung oscocidis. Dia udah di perineum. Dia udah menonjol di perineum. Gitu. Jadi, kalau misalnya dibayangin, ini misalnya PAP ya. Ini misalnya PAP. Ya, kalau lima perlima itu di sini gitu ya. Terus ini udah empat perlima, tiga perlima, dua perlima, sampai nanti nol perlima ya. Gitu. Oke. Gitu ya. Cara yang pakai pemeriksaan fisik. Oke. Sekarang kita lanjut ke tanda kehamilan. Tanda kehamilan itu sebenarnya ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu presumptif. Yang kedua itu probable. Yang ketiga itu adalah definite. Yang ketiga itu sebenarnya ada tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Terima kasih.